Mesti perang Mesti perang Padahal Dalam banyak artis nabi Kata Bahwa arti jihad itu Jahadariya jihad ujahdan Jubdan wa jihadan Punya arti Berjuang Bersungguh-sungguh Berperang Punya arti juga Kekuatan Kemampuan Usaha Jerik payah Atau kesukaran Itu arti jihad Misalnya dalam Al-Quran Surah Al-Qaubah ayat 20 Allah menyebutkan Kata jihad Dan orang-orang yang beriman Dan orang-orang yang berhijrah Dan orang-orang yang berjihad Fisa billah di jalan Allah Bi'akwalihim dengan harta mereka Dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad dan berjihad dengan jiwa mereka Orang-orang yang berjalan dan berjalan dengan orang-orang yang berarti itu Menang Beruntung Ini ayat yang mendekat dengan jihad Yang pertama Yang kedua surah Al-Qaubah ayat 41 Bergegaslah kalian semua Dengan ringan dan berat Dan bergiatlah kalian Dengan harta kalian Dan dengan jiwa kalian Yang demikir itu lebih baik buat kalian Jika kalian mengetahui Nah Allah menyebutkan Ringatkan Beratkah Maka bergegaslah Berjihad Dengan harta dan jiwa Nah yang ketiga Dalam fit al-man haji Justiga Ada bab yang berbunyi Al-Farku bain al-kharbi meljihad Bab perbedaan antara perang dan jihad Di perang dan jihad Fal-kharbu halatun min khalatul jihadi Bahwa perang itu Bagian dari berbagai macam Perang jihad Di satu jenis saja Nau pun minta wahi Di segi yang banyak macam jihad Selasatnya perang Baik Baik Wa'i sekelulu jihad Dan tidak semua Jihad itu Mesti dalam bentuk perang Nah Contoh apa saja Mbak Taufik Jihad yang disebut Nabi selain perang Satu Menegakkan Solat dan puasa Yang kedua Haji yang maklum Yang ketiga Menutup delu Seperti mamh ini Yang keempat Memberikan nasihat Kepada pemimpin yang golim Yang kelima Berbakti Kepada Kedua orang tua Itu juga jihad Yang keenam Menahan Hawa nafsu Nah yang ketujuh Membantu Janda-janda Dan orang-orang miskin Nah ini yang pakmul Yang ini yang semangat Membantu janda-janda Bangul ya Nah teman Bangul teori Nah saya kita buktikan Bagaimana saat Nabi itu Mengatakan jihad Bukan untuk perang Yang pertama Misal sahai wakal Nomor 1 2579 Masalul mujahidi Fisabiri Layu Wallahu A'lamu Biman yujahidu Fisabiri Kamasal Minabi Minabi menyebut Yujahid Yujahid Bukan untuk perang Tapi untuk Orang yang menegakkan Sorat Lima waktu Dan kuasa Ramadhan Kenapa Wallahu Wallahu A'lamu Biman yujahidu Siapakah Orang-orang yang Sungguh Sungguh Yang betul-betul Menegakkan Sorat Dan kuasa Ramadhan Allah Maksudnya 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 Begini Bahwa Orang Sulang itu Belah Kuasa Ramadhan Buktinya Siang-siang Masih ada Warung Buka Misal Warungnya Buka Pakai kewangku Kakinya Kelihatan Muka Kelihatan Ini Bukan Kamu Jager Bukan Subuh Pasu Buat Sulawah Ini Contoh Atau Assalat Wassalamuala Ya Imam Al-Mujahid Pukul 03.30 Ini Anwar Bahwa Waktu Subuh Sebentar Lagi Tiba Atau Handphone Kita Bangun Kita Bangun Tapi Bangun Itu Bangun Mematikan Alarm Tidak Lagi Nah Ini Bukti Bahwa Lima Waktu Itu Berat Ini Perlu Jihad Perlu Kesungguhan Perlu Berupaya Yang Kedua Nabi Menyebut Jihad Bukan Bukan Untuk Perang Tapi Untuk Haji Yang Memerlur Misalnya Dalam Tersofi Bukhari Nomor Hati 1423 Disini Anisha Berkata Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Jadi Istri Menyebut Suami Tidak Langsung Hei Muhammad Tidak Ya Rasulullah Menyebutkan Gelarnya Nah Orang 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 Arab Biasa Menyebut Suami Misalnya Pak Pak Muradi Pak Muradi punya anak Siapa yang pertama Anak pertama Dia Maka dipanggil Ya Abadian Begitu Istri Dia bilang Ya Abadian Wahai Ayah 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 Dian Begitu Pak Dari siapa Anak pertama Gita Gita Ya Abad Gita Wahai Ayah Anda Gita 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 Istri Tapi dipanggil Nama Anaknya Ya Abad Sahih Ya Abad Anjali Ya Abad Al-Fabi Gita 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 Atau Panggilan Rahim Yang Terkenal Gitu Gisa Yang Terkenal Itu Namanya Sahabat Abu Bakar Nama Aslinya Mah bukan Abu Bakar Disebut Abu Bakar Karena Beliau Punya Anak Namanya Siti Aisyah Satu Satunya Isi Nabi Yang Perawan Wahai Ayah Nah Sang Perawan Baik Terus Apa Kata Aisyah Perkenankan Kami Para Wanita Ikut Berperang Dan Berjihad Bersama Kalian Jadi Para Perempuan Waktu itu Minta Izin Anda Senjata Ingin Seperti Kau Laki-laki Bawa Pedang Bawa Tombak Begitu Nah Aisyah Menyampaikan Aspirasi Kau Wanita Ya Rasul Bolehkan Kami Perkenankan Kami Para Wanita Ikut Berperang Dan Berjihad Bersama Kalian Fafadat Nabi Nabi Bersata Lakinnah Aksanal Jihadi Nah Ini Nabi Menyebut Lakinnah Akan Tetapi Aksanal Jihadi Jihad Yang Paling Bagus Wa Ajan Malahu Yang Paling Indah Adalah Al Hadj Hadji Hadj Hadj Yang Maksud Jadi Hadis yang Kedua ini Nabi Menyebut Jihad Bukan Untuk Perang Tetapi Untuk Ibadah Hadji Yang Ketiga Nabi Menyebut Fisa Birlahi Bukan Untuk Perang Tapi Menuntut Ilmu Seperti Kitab Malam Hari ini Misalnya Dalam Kitab Katir Mizi Nomor Hadis 2656 Dan Berbunyi Siapa Siapa Orang Yang Keluar Di Rumah Nih Malam Hari Ini Bapak Keluar Dari Rumah Keluar Dari Rumah Atau Kita punya Anak Santri Keluar Dari Negara Indonesia Untuk Apa Menutup Ilmu Maka Kata Nabi Orang Yang Keluar Dari Rumah Untuk Menutup Ilmu Itu Kata Nabi Fisa Bil Lahi Itu Ada Di Jalan Allah Berada Di Fisa Bil Maka Bersyukurlah Bapak Bapak Malam Hari Ini Alhamdulillah Berada Di Jalan Allah Subhanahu Sampai Kita Kurang Nanti Ini Bukti Yang Ketiga Kemudian Yang Keempat Bahwa Nabi Menyebut Jihad Bukan Untuk Perang Yaitu Memberi Nasehat Kepada Pemimpin Yang Dholin Bunyi Hadisnya Afdol Jihad Kalimat Hakim Indah Sul Korin Jalir Afdol Njihad Kata Nabi Iaitu Kalimat Yang Benar Iaitu Memberikan Nasehat Yang Benar Kepada Pemimpin Yang Dholin Hadis Abu Daud Nomor Hadis Tiga Ibu 781 Tapi Dengan Catatan Wahan Iya Una Nasuh Udau Bil Maw Izzah Tid Hasyan Yajim Al-Uzif Dengan Catatan Naseh Hati Pemimpin Yang Dholin Itu Tetap Dengan Naseh Yang Baik Penuh Penemukan Kenapa Pak Taufik Karena Begini Pak Dalam Al-Quran Misalnya Surah Taufah 4344 Allah SWT Memerintahkan Kepada Nabi Musa Nabi Harun Untuk Menasehati Fir'un Untuk Menasehati Fir'un Apa Ada Sebuah Cerita Khalifah Harun Al-Quran Terkenal Pemimpin Yang Adil Itu Didatangi Seorang Ulama Ulama Ini Menyatakan Wahai Khalifah Saya Datang Kemari Untuk Menasehati Anda Tapi Ingat Yang Sabar Saya Akan Menasehati Anda Dengan Nasihat Yang Keras Dikati Nasihat Yang Yang Keras Kemudian Setelah Menyebut Nasihat Yang Keras Itu Khalifah Berkata Hai Sheikh Wahai Guru Tidakkah Kami Tahu Nabi Musa Nabi Harun Yang Pasti Benar Karena Dia Nabi Dan Rasul Itu Diperintahkan Oleh Allah Menasehati Fir'on Fir'on Itu Sudah Pasti Zolem Fir'on Sudah Pasti Zolem Kenapa Naku Tuhan Ada Rokku Keput Tuhan Disamping Zolem Naku Tuhan Yang Kedua Fir'on Menyiksa Istrinya Menyiksa Pembantunya Yang Bernama Dewi Masyito Karena Nggak Mengakui Ketuhanan Fir'on Nggak Mau Makin Akhirnya Anaknya Dewi Masyito Kemudian Dituangkan Ke Kuali Besar Yang Disitu Akhir Mendidih Dilempatkan Anaknya Wafat Masih Kalau Berpercaya Tuhan Nggak Akhirnya Suaminya Diangkat Diremparkan Ke Kuali Besar Sampai Wafat Masih Kekau Gak Percaya Aku Tuhan Tidak Allahu Yuhri Wa Yubi Allahu Rabbi Alladi Yuhri Wa Tuhan Tuhan Yang Menghidupkan Dan Memahkikan Akhirnya Dari Masih Tau Yang Terakhir Di Bawah Keku Dilempak Wafat Nah Kata Harun Ar-Masih Nabi Musa Nabi Harun Yang Betul-betul Nabi Dan Rasul Dan Pasti Benar Itu Saja Dipintahkan Oleh Allah Untuk Menasehati Fir'aun Yang Tidak Menasehati Dengan Caranya Lembuk Kamu Bukan Musa Kata Khalifah Anda Bukan Harun Saya Bukan Fir'aun Maka Tidak Kekau Memahami Fir'aun Allah Fakum Lahu Kaudat Lain 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 Nah Ini Cara Menasih Komit Yang 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 Nabi Menyebut Abdul Jihadi Paling Akhurnya Jihad Dan Yang Kelima Nabi Menyebut Jihad Untuk Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Suatu Hari Nabi Didatangi Anak Muda Dia Berkata Ya Rasul A'ah Zumat Hati Berbunyi Dia Lain Suara Laki-laki Datang Kepada Nabi Laki-laki Datang Kepada Rasul Minta Izin Supaya Diperbolehkan Ikut Perang Kemudian Nabi Berkata Ahayun Walidah Walidah Apakah Bapak Ibumu Masih Hidup Nah Betul Ayah Bundaku Masih Hidup Kemudian Nabi Nyatakan Fafihima Fajahid Terhadap Bapak Ibumu Fajahid Berjihadlah Yaitu Dengan Cara Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Jadi Nabi Menyebut Fajahid Berjihadlah Untuk Berbakti Kepada Orang Tua Ini Berapa Misal Kita Yang punya Orang Tua Sudah Sakit Payah Apakah Dia Lumpu Setelur Misalnya Mohon maaf Misal Kita Sudah Siap Rakyat Hari Sabtu Pagi Akan Siap Rakyat Siap Bola Pimpong Siap Gowes Ayah Kita Bilan Fake Fake Apa Kata Saya Aduh Siap Berapa Gowes Aduh Repot Nah Ini Perlu Dihampat Sungguh Sungguh Melawan Hama Naksu Agar Kita Tetap Ngopeni Orang 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 Tau Sese 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 Jumat Gak Bukan Gampong Kita Tapi Satu Habisa Kita Limur Taufiq Suap Naya Begitu Cementara Taufis Siap mancing, siap main raket, main goes, waktu bapak ini, aku mau goes pak, dijadikan semua teman-teman untuk udah nunggu Ini pak, perlu jihad, maka udah mudah kan, disaat kita tua nanti, dan kita sedang payah, anak kita mampu berjihad dengan cara Yaitu, berbakti kepada kedua orang buahnya, yaitu kita, disini kita Kemudian, yang keenam, bahwa Nabi menyebutkan kejihad, untuk apa? Melawan hawa nafsu Hadis ini, maaf, saya agak meyakini, jarang disampaikan Jangan disampaikan, hadis yang ini, akhir midi nomor hadis, 1546 Setiap mayyit, dan kita pasti akan menjadi mayyit Yuktamu ala amalihi, ditutup dengan amalnya Kecuali orang yang terikat Fisa binillah Fa innahu yunman Lahu ramadhu ilayoni kiamat Dan orang ini, nanti Pahalanya, tumbuh, berkembang Tumbuh, berkembang, sampai kiamat Dan dia, wa yatman bin fitnatil qabri Dia selamat dari fitnah kubur Selamat dari siksa kubur Siapa itu? Yaitu, al-mujahidu manjahada nafsahu Orang yang berjihad melawan hawa nafsunya Contoh begini Ada wanita cantik masih muda Usia 27 tahun Terus, diajak Diajak oleh pimpinannya Yang punya jabatan, punya uang Anggap saja nama wanita ini fulana Fulana Di WA Bersediakah kamu Menemani bapak Di hotel, blablabla Jawa setia Dijawab oleh fulana Ngapain pak? Masa ganteng warna aja loh Ini misalnya Ngapain mana? Ya, gimana sih kamu? Akhirnya, kalau ketahuan Sang pimpinan, sang bosnya aja Bersinah Tapi fulana Bila Pak Saya memang Pangkat saya masih AKP Pangkat saya masih kopor Bapak izin Ini misalnya Tapi pak Ajakan bapak Mohon maafkan izin pak Saya tidak bisa menerima Meskipun saya harus dipercang Dipindah ke Papua Yang penting Jangan ini pak Dapat Pahala penolakan ini Dijakat oleh malang ikan Dijakat oleh Allah Nanti pahalanya Ketika dia wafat Tumbuh Berkembang Berkembang Sampai ke Jerman Ini Pahala penolakan tadi pak Ketika fulana wafat Pahalanya Tumbuh 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 Begitu Kalau soldat kocari kan Menadir Ini tidak tumbuh D100 Tumbuh 150 Terus 200 400 1000 Sampai Kiamat Berapa Ada contoh Misalnya saya Punya kesempatan Tanda tangan korupsi Pak Tafek Terantakan ya Kata pimpinan Yang penatakan 4M Untuk Pribadi Apa ini Nah satu ya Merugikan rakyat Merugikan bangsa negara Oh enggak Maaf Nah penolakan saya Tadi itu Ketika saya wafat Saya punya pahala Terus Tumbuh Tumbuh Berkembang Sampai Kiamat Kita sudah wafat Sampai Kiamat Tumbuh Investasi Pahala Nah ini Pahala Butuh Jihad Maka Nabi Menyatakan Al-Mujahidu Menjahad Danafzaw Orang yang berjihad Adalah Berjihad Melawan Hawa Nafsunya Gambarnya Begini Dalam Perang Misal Perang Ketika Anak buah Tidak patuh Tidak tunduk Tidak Tidak Aturan Dari Jenderal Di Tidak Empatnya Padahal Aturan Jenderal Jenderal Tidak Tidak Jenderal Tidak Seumpama Ada Pasukan Kelompok Pasukan Tertentu Balelok Sebenarnya Pernah terjadi Pada Jelan Kandik Tidak Puls PKK Tidak Kompak Ada Kompak Ada 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 Cakra Bilawak Ikut Kendur Kesini Misalnya Itu Contoh Tapi Kalau TNI Kompak Polri Kompak Berapapun Musuhnya Kalau Bumanya Komponen Kompak Rakyat Kompak TNI Kompak Polri Kompak Insya Allah Amerika Sehebat Apapun Tidak Berani Nah Tapi Nah Nah Tidak Enak Punya Berperan Ini Sebenarnya Contoh Saja Contoh Orang Yang Balelok Dari Sebuah Peraturan Kenapa Tidak Mampu Menahan Apa Rasul Yang Terakhir Nabi Menyebut Jihad Bukan Untuk Peran Yaitu Mula Tafatul Tarmah Di Miskin Menyantuni Janda Janda Dan Fakir Miskin Nabi Menyebut Orang Yang Berupaya Berusaha Meringatkan Beban Janda Dan Fakir Miskin Ini Disebut oleh Nabi Janda 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 Yang Tujuh 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 Delapan Dia Tujuh Bekerja Dia Tidak Bisa Berbisnis Kenapa Sudah Berumur 68 Anaknya Banyak Cucunya Ada Cucunya Yang Pula Itu Yang Menyebutkan Janda 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 Nah Itulah Di antara Tujuh Hadis Nabi Yang Menyebutkan Jihad Bukan Untuk Peran Bukan Berarti Saya Anti Peran Tidak Maksud Saya Bahwa Jihad Itu Satu Dari Sekian Jendis Lada Jihad Misal Ayat Yang Dipakai Untuk Jihad Yaitu Surah Al-Baqarah Ayat 190 Yang Berbunyi Dan Perangilah Di jalan Allah Siapa Orang-orang Yang Memerangi Kamu Namun Jangan Melakui Batas Maka Sungguh Allah Tidak Suka Terhadap Orang-orang Yang Melampui Batas Jadi Yang Kita Boleh Angkat Senjata Fardu Kifaya Hukumnya Para Ulama Sepakat Bahwa Hukum Peran Itu Fardu Kifaya Seperti Solat Jenazah Tidak Semua Orang Islam Jihad Siapa Orang-orang Tua Para Wanita Anak-anak Tidak Wajib Atau Seorang Pemuda Dia punya Bapak Ibu Yang Bapak Ibunya Sudah Sepuk Dan Anak Muda Ini Menghidupi Kedua Orang-orang Tidak Makanya TNI Ijin Dari orang Betul Nah DRI TNI Tangan Darbay Itu kan Wajib Kan Wajib Ijin Dari orang Orang tua Kalau Tidak Bisa Contoh Di Alphab Ada Pak Dokter Aku Sokwarman Ayahnya Boleh Anaknya Dapat Akpol Tapi Tidak Nangis Bapaknya Tandatangan Pak Dokter Aku Sokwarman Isinya Tidak 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 Aturan Ini Mengaju Kepada Asunah Nabawiyah Asunah Nabawiyah Bahwa Menjadi Anggota BNI Pol Itu Tidak Banyak Yang Mengajusi Aturan Islam Antara Lain Ijiri Kurang Tidak Kenapa Kenapa Ada Masa Nabi Ada Anak Muda Ingin Ikut Berperang Berjihad Bersama Nabi Nabi Bertanya Apakah Papa Mama Masih Hidup Terhadap Papa Mamamu Berjihad Kenapa Papa Mamanya Sudah Seku Butuh Kasih Sayang Anaknya Anaknya Yang Menyari Penghidupan Anaknya Yang Menyuapi Bapak Ibunya Maka Anak Muda Seperti ini Mestipun Kuah Badannya Tidak Mesti Perang Nah itulah Makna Jihad Yang Sangat Puas Perang Itu Yang Persampaikan Mudah-mudahan Kita Memahami Bahwa Jihad Itu Tidak Mesti Perang Kapan Harus Perang Kapan Tidak Perang Contoh Jihad Yang Bukan Perang Kayak Tadi Yaitu Menegakkan Solat Dan Kuasa Yang Kedua Hadiah Memerun Menutup Ilmu Memerina Sehat Pemimpin Yang Berbakti Kepada Orang Tua Yang Kedat Malapan Hawa Asuk Yang Ketujuh Membantu Jihad Dan Sakit Miskin Penutup Nah Untuk Perang Maka Kita Harus Tahu Dan Memetakan Kufar Orang-orang Non-Muslim Non-Muslim Itu Ada Empat Yang Pertama Kafir Dimi Non-Muslim Yang Tinggal Di Negeri Muslim Sebagai Warga Negara Muslim Sebagai Warga Negara Di Negeri Muslim Seolah Afir Dimi Non-Muslim Yang Tinggal Di Negeri Muslim Sebagai Warga Negara Di Negeri Muslim Dia Nasrani Dia Hindu Dia Buddha Tapi Tinggal Di Negara Gemak Gitaro Tinggal Di Kerajaan Mataram Islam Maka Non-Muslim Yang Seperti Ini Wajib Dilindungi Jiwa Harta Dan Kehormatannya Apa Bunyi Hadisnya Siapa Orang Yang Membunuh Satu Non-Muslim Dimi Maka Tidak Masuk Surga Gak Mencium Bau Surga Padahal Surga Itu Dapat Diciur Perjalanan 70 Tahun Di Surga Itu Pak Dapat Diciur Oleh Pencuma Kita Sejarah 70 Tahun Perjalanan Hadis Abu Daud 2760 Yang Ketua Non-Muslim Yang Tidak Boleh Diganggu Mu'ahad Siapa Itu Non-Muslim Yang Punya Ikatan Janji Dengan Negara Muslim Tidak Boleh Diganggu Tidak Boleh Diperani Tidak Boleh Dibunuh Harus Dilindungi Harta Cima Dan Kehormatannya Yang Ketiga Kafir Mustadman Siapa Itu Non-Muslim Yang Datang Konegeri Muslim Dalam Rangka Bekerja Dalam Rangka Menuntut Ilmu Studi Dalam Rangka Bekerja Dalam Rangka Wisaka Ini Nos-Muslim Yang Tidak Boleh Diganggu Harus Dijaga Keamanannya Kehormatannya Dan Hartanya Maka Pelajakan Bombali Itu Tidak Tepat Disebut Jihad Tidak Tepat Kenapa Mereka Datang Kesibuk Untuk Apa Stur Bekerja Wisaka Disebut Mustadman Nah Yang Kerempat Baru Ini Boleh Perang Apa Kafir Harbi Non Muslim Yang Memerangi Dan Atau Mengusir Umat Islam Dari Negerinya Yang Ini Kita Perang Non Muslim Yang Memerangi Umat Islam Dan Atau Mengusir Umat Islam Dari Negerinya Yang Ini Kita Berperang Hukumnya Fardu Kifad Sehingga Dari Empat Non Muslim Itu Yang Satu Dua Tiga Harus Dilindungi Harta Jiwa Dan Kehormatannya Satu Yang Kita Belum Terperang Hukumnya Fardu Kifad Baik Bagaimana Itu Biasanya Di tempat lain Dua Kali Ketemuan Tapi Di sini Sekali Ketemuan Karena Penjelasannya Saya singkat-singkat Namun Mudah-mudahan Dari Yang Singkat Ini Kita Dapat Mengerti Bahwa Arti Jihad Itu Bermacam-macam Dan Luas Sekali Misalkan Arti Jihad Berjuang Bersunggu-sungguh Berperang Kekuatan Kemampuan Usaha Jerik Bahaya Kesukaran Maka Ketika Bapak Ibu Sekalian Kok ada Kesukaran Kenapa Kesukaran Kesukaran Dalam Bekerja Tapi Berus Terus Itu Jihad Kita Berupaya Supaya Orang Berta Sehat Kita Kasih Hidupan Yang Baik Eh Kita Gak Mampu Kita Berkerja Betul Itu Jihad Jangan Bahasa Kemudian Jihad Itu Tidak Mesti Perang Nah Perang Itu Salah Satu Dari Setepegan Jihad Nah Kemudian Pembuktian Bahwa Hadis Nabi Yang Mengatakan Bahwa Perang Bukanlah Satu-satunya Beda Jihad Adalah Yang Pertama Hadis Nabi Yang Menyebut Bahwa Orang Yang Bersungguh Melakserakan Lima Waktu Puasa Ramadhan Disebut oleh Nabi Sebagai Jihad Yang Ketua Nabi Menyebut Jihad Untuk Orang Yang Haji Yang Memperlu Karena Kuncuk Mencapai Haji Yang Memperlu Perlu Kesungguhan Perlu Konsentrasi Yang Sangat Sungguh Sungguh Menjari Tuhan Sungguh Menjaga Kesehatan Sungguh Melakserakan Rukun Rukun Kemudian Yang Ketiga Nabi Menyebut Vis Abillah Untuk Orang Yang Menutup Ilmu Seperti Kita Bahkan Hari ini Di Saat Enak Kopi Di Warung Kopi Sebelah Tali Malam Sedang Ada Teman Yang Tugan Kita Makan Malam Eh Haji Menang Haji Tugan Makan Malam Eh Haji Berarti Berjian Belum Berjian Yang Kerempat Menasihati Pemimpin Yang Mampu Dengan Tulisannya Dengan Risanya Tapi Tetap Dalam Bimper Pengajaran Yang Baik Yang Terima kasih.